Pendekar Kepala Batu Jilid II Semua pikiran ini membuat Lek Hwi akhirnya tidak bekerja sendiri, dan oleh Kao Chien pemuda itu lalu diangkat sebagai pengawal pribadinya. Dan kedudukan ini memang tepat, apalagi setelah pangeran itu tahu bahwa raksasa muda ini adalah murid Chiok Tau Tai Hiyap yang pernah menggemparkan dunia Kengo pada belasan tahun yang lalu. Inilah sekelumit cerita tentang Lek Hwi, yang sebenarnya dipat Anda ikuti dalam cerita pendekar guru neraka. Dan tentang Cheng Bi, si gadis baju merah di atas pugung kuda itu, ia pun mempunyai cerita tersendiri. Kemurungannya hari itu bukan lain karena disehatkan wata ayahnya itu henelak menjodohkan dirinya dengan pemuda yang tidak dikenalnya. Tentu saja hat ini membuat gadis itu menentang. Cheng Bi marah-marah dan ayahnya juga naik darah. Chiok Tau Tai Hiyap memang orang yang amat keras, maka sekali dia memutuskan sesuatu yang dirasanya baik hal itu akan dipegangnya teguh. Biji, anak Bi, Kim Bok bukanlah pemuda sembarangan. Dia adalah putra tunggal Bu Tiong Kiam Kim Seng. Orang ini baik, dan aku percaya penuh akan wataknya. Bahkan kalau tidak ada dia, barangkali ayahmu ini sudah tewas dalam luka-luka yang parah ketika terjadi pengeroyokan manusia-manusia curang pada belasan tahun yang lalu. Dan orang inilah yang menolongku dari maut, dia pendekar pedang yang amat ku kagumi. Ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud, ilmu pedang dalam kabut, sungguh belum ada tandingannya. Dia patut digelarisi Raja Pedang akan tetapi dia menotak karena tidak mau menonjolkan diri. Bu Tiong Kiam memang orang rendah hati dan wataknya yang amat halus ini. Menarik hatiku. Maka berbesan dengan orang seperti itu sungguh merupakan satu hal yang amat baik sekali. Masa kau menolak? Dernikian ayahnya Mu Yaya bicara ketika Cengbi marah-marah. Gadis ini belum mempunyai mat menikah, maka mendengar ayahnya membujuk tentang hal itu, gadis ini segera menggelengkan kepalanya. Ayah, aku tidak dapat menerima keputusanmu ini. Aku tidak dapat menikah sekarang dan aku ingin tetap bersamamu begitu mula-mula Cengbi menjawab dan ayahnya tertawa. Biji, kalau itu yang kau kehendaki maka hal ini mudah diatur. Pernikahan boleh diundur dan diresmikan dengan pertunatigan dulu, bukankah ini akan membuatmu tetap di samping ayah? Kau sudah cukup dewasa dan tentunya harus dapat menerima berita ini dengan gembira. Bu Tiong Kiam sendiri telah datang padaku dan dalam waktu satu bulan ini ia akan datang kembali bersama putranya. Kau boleh lihat calon suamimu itu dan kutanggung kau pasti suka. Haha. Ciuok Tau Tai Hiap tertawa akan tetapi puterinya tampak terkejut. Gadis ini tidak menyangka bahwa ayahnya sudah saling berbicara dengan pihak Bu Tiong Kiam, karena dia tidak tahu kapan pendekar pedang itu datang. Rupanya tokoh itu menyelinap secara diam-diam atau memang ayahnya yang sengaja tidak memberi tahu. Oleh sebab itu, Cengbi menjadi pucat dengan kenyataan ini. Ayahnya orang yang amat keras dan diakkenal baik akan sifat ayahnya itu. Sekarang, setelah ayahnya tampak setuju dan Bu Tiong Kiam, si pedang dalam kabut, sendiri akan datang bersama putranya dalam waktu dekat ini, Cengbi benar-benar gelisah. Ayah, aku-aku belum mat menikah dengan siapapun dan aku juga tidak mau menjadi istri kunbok. Orang tua itu menghentikan tawanya dan tiba-tiba sikapnya kelihatan bengis. Biji bentaknya marah. Apa yang kau katakan ini? Ayah sudah saling terima dengan Bu Tiong Kiam dan kau akan hidup bahagia di samping pemuda itu. Kenapa menolak? Kunbok bukan pemuda sembarangan, dan ilmu pedangnya hampir menyamai tingkat ayahnya sendiri. Dibanding TWA Suheng Mulek Hui, barangkali mereka setingkat. Nah, kenapa menentang? Hidup di bawah lindungan calon Gak Humu, mertua laki-laki, itu sama seperti kalau kau hidup di bawah lindunganku. Mengapa harus cerwet? Cengbi mulai menangis dan seperti biasa, ayahnya yang keras hati itu pun lalu luluh karena rahannya melihat putri yaya ini terisak-isak. Biar bagaimanapun juga Cengbi adalah putri tunggalnya, dan pendekar besar itu amat mencintainya. Dan saking cintanya inilah maka Cilok Tau Tai Hiap selalu memikirkan kebahagiaan putrinya di masa depan. Masa remaja gadis ini diam-diam membuat pendekar itu harus berpikir keras. Cengbi adalah satu-satunya anak perempuan yang amat disayang, karena itu, memikirkan siapa kelak calon jodoh anaknya ini membuat hati Cilok Tau Tai Hiap gelisah. Sebagai pendekar besar, tentu saja dia tidak mau kalau anak gadisnya mendapat suami yang tidak becus. Musuh-musuh mereka banyak, dan untuk ini harus dicari seorang pemuda yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dari putrinya sendiri, setidak-tidaknya harus setingkat. Dan untuk hal calon jodoh yang dicari rupanya sukar. Kepandayan Cengbi sekarang sudah tinggi sekali, dan ia hanya setingkat di bawah kepandayan TWA Suhengnya. Diukur sepintas lalu, putrinya itu sudah dapat diandalkan untuk menghadapi jago-jago kelas 1 dan dia tidak perlu khawatir. Akan tetapi, mengingat bahwa golongan hitam biasanya tidak segan-segan melakukan kecurangan maka putrinya ini harus dijaga oleh suami yang benar-benar dapat dipercaya. Dan untuk itu dia harus perusaha. Maka sungguh kebetulan bahwa pada saat dia sedang bingung memikirkan siapa kelak calon suami bagi putrinya, tiba-tiba Bu Tiong Kiam datang berkunjung. Dan lehih kebetulan lagi bagi pendekar besar ini ketika sahabatnya itu menyatakan maksud kunjungannya yang bukan lain hendak mengusulkan mat perjodohan. Tentu saja Ciyok Tau Tai Hiap girang sekali dan sekaligus dia merasa mendapatkan jawaban. Bu Tiong Kiam adalah jago pedang yang belum terkalahkan, dan sahabatnya ini memang amat lihai. Dia sendiri tidak berani membandingkan siapakah yang lebih hebat antara dirinya dengan pendekar pedang itu. Hanya saja, karena Bu Tiong Kiam tidak suka menonjolkan diri, maka nama besarnya di dunia Kang O memang kalah tenar olehnya. Akan tetapi hal ini bukan berarti pendekar pedang itu di bawah tingkatnya. Tidak, bahkan menyaksikan ilmu pedangnya yang selat luar biasa, Ciyok Tau Tai Hiap yang biasanya agak tinggi hati itu tidak berani merendahkan. Bu Tiong Kiam bukan orang sembarangan, apalagi orang ini pernah melepas budi kepadanya, maka Ciyok Tau Tai Hiap tidak berani sembarangan menerima tamunya itu. Dan maksud pendekar pedang nih yang hendak menjodohkan putranya dengan Ceng Bi sungguh membuat Ciyok Tau Tai Hiap seperti mendapat anugerah besar. Spontan dia setuju dan malam itu mereka merayakan hari kebahagiaan ini sambil tertawa gembira. Dan keesokan harinya, karena pendekar pedang itu tidak mau dilihat orang lain, Bu Tiong Kiam telah kembali ke tempat tinggalnya setelah berjanji akan datang lagi satu bulan kemudian. Bersama putra tunggalnya. Dan hal yang mengembirakan ini segera diberitahukan pada putrinya, dengan harapan Ceng Bi suka menerima dan tidak banyak bicara. Siapa tahu, penolakan anak gadisnya ini membuat pendekar itu terkejut. Akan tetapi, karena alasan Ceng Bi masih belum mau berpisah dengannya dan ikut seng suami, Ciyok Tau Tai Hiap agak lega. Kalau begini, masalah pernikahan gampang diatur dan yang panting ialah mengurus secepatnya ikatan itu dalam bentuk pertunangan. Oleh sebab itu, pendekar ini lalu memujuk putrinya dengan halus dan perlahan-lahan. Namun sungguh tak diduga. Watak keras hatinya ternyata juga menempel pada diri anak perempuannya ini dan sekarang Ceng Bi menyatakan bahwa penolakannya itu bukan karena masih ingin dekat orang tua, melainkan karena ia memang belum mat menikah. Ceng Bi masih ingin bebas, dan gadis itu malah memujuk ayahnya agar rencana ini dibatalkan saja. Ayah, aku betul memikirkan rumah tangga, dan Kimbok sendiri juga belum ku kenal sebagai pemuda macam apa. Bagaimana kalau aku tidak suka? Tidak, ayah, aku masih ingin bebas dan biarlah kelak api bila aku sudah berninat hal ini pastiku beritahukan padamu. Pembicaraan tentang jodoh ini harap dibatalkan saja dan anggap bahwa ayah dan lociam puwabu tiong kiam sedang main-main. Ciyok tau tai hiap mendelik. Ucapan putrinya yang mengatakan bahwa pembicaraan jodoh itu harap dianggap saja sebagai main-main sungguh membuat Tuyam marah bukan kepalang. Pendekar ini mengebrak meja dan bentakannya yang mengguntur benar-benar menunjukkan kemarahannya yang amar sangat. Biji, omongan apa ini? Bagaimana kau bisa menasihati ayahmu agar pembicaraan jodoh yang sudah sama-sama disetujui? Dianggap sebagai main-main. Airh, anak kurang ajar, kalau tidak ingat kau adalah putriku sendiri tentu mulutmu itu gudah ku tampar pecah. Ciyok tau tai hiap marah har narah dan ceng bi yang tadi menangis itu kini menghapus air matanya. Gadis ini juga menjadi marah karena ayahnya bersikap menaksa dan dampratan ayahnya yang kasar itu membuat hatinya sakit sekali. Belum pernah ayahnya ini bersikap seperti itu, maka ceng bi tak dapat menahan diri. Ayah katanya lantang. Kenapa kau begini memaksa? Perjodohan bukan kau yang mengalami, melainkan aku. Bagaimana kalau aku tidak suka? Bagaimana kalau aku tidak cinta kepada pemuda pilihanmu itu? Tidak, ayah, aku menolak maksudmu yang tidak adil ini dan biarlah kelak aku memilih sendiri. Kalau nanti aku suka kepada Kimbok, bolehlah rencana ini dilanjutkan. Tapi kalau nanti aku tidak suka maka tidak seharusnya ayah memaksa. Aku bukanlah boneka yang dapat diatur kian kemari sesuka hati. Ucapan ini seperti minyak disiramkan dalam api bagi Ciyok tau tai hiap dan muka pendekar itu menjadi merah sekali. Biji bentaknya geram. Apakah kau hendak meliar dan menjadi gadis binal? Baik-baik ayahmu mencarikan jodoh, akan tetapi kau tidak tahu diri. Siapa yang mengajarimu sikap seperti ini? Kimbok adalah pemuda yang patut menjadi calon suamimu, dan masalah suka atau tidak suka, bagaimana kau bisa bicara? Di dunia ini banyak terjadi perkawinan yang tadinya tidak saling kenal dan akhirnya mereka pun dapat hidup bahagia. Kenapa membantap? Dan tentang pilihan sendiri, siapa berani menjamin hidupnya bakal bahagia? Tidak, Biji, kau masih terlalu hijau untuk mengartikan rasa suka sebagai cinta atau sebaliknya dan ayahmu tidak mungkin keliru mencarikan calon. Menantu, apalagi yang ku carikan ini adalah putera tunggal Bu Tiong Kiam Kun Seng yang sudah ku kenal wataknya dengan baik. Tidak, kau tidak boleh menolaknya dan ayahmu berdua telah menyepakati hubungan ini. Atau, apakah kau hendak merusak nama baik ayahmu? Sepasang mata pendekar ini berapi-api dan cengbi terbelalak. Sikap ayahnya ini semakin keras saja dan gadis itu menjadi pucat. Akan tetapi dia adalah putri Chiok Tau Tai Hiap, pendekar kepala batu, dan selat sifat kepala batu begini juga diwarisinya. Oleh sebab itu, melihat ayahnya bersikeras memegang pendirian dia sendiri, cengbi yang merasa tidak puas dan amat kecewa dengan sikap ayahnya ini juga semakin marah. Memang dia sering membantah ayahnya maka kali ini pun gadis itu tidak mau menyerah. Ayahnya biasanya amat sayang kepadanya dan kalau mereka sudah sama-sama bersih tegang leher, biasanya ayahnya ini mengalah dan tidak banyak bicara. Karena itu, meskipun tahu bahwa ayahnya marah, cengbi sarna sekali tidak takut dan dengan hati tabah dia berseru, Ayah, aku tetap tidak mau dipaksa untuk menjalankan perjodohan ini. Kau terlalu berat sebelah, memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan perasaanku. Bagaimana ayah bisa melakukan hal itu? Tidak, ayah, aku tidak setuju dan kalau ayah nekat, biar aku minggat saja dari rumah ini. Pendekar besar itu tak dapat menahan diri lagi dan kemarahannya kali ini memang benar-benar sudah memuncak. Tak dapat disangkal bahwa biasanya dia suka mengalah terhadap putri satu-satunya ini yang amat disayang, akan tetapi itu bukan untuk hal-hal yang bersifat serius. Sekarang, dalam persoalan yang amat penting ini, bagai Niana putrinya itu terani membantah? Sudah umum di zaman itu bahwa perkawinan. Kewinan. Biasanya dipegang orang-orang tua, dan jarang sekali ada pasangan yang menikah atas kehendaknya sendiri. Dan bangsa Tiongkok, yang memang patuh terhadap hawa atau bakti terhadap orang tua, tidak berani melanggar pantangan ini. Karena itu, pendekar ini menggereng marah dan sekali tangan kanannya bergerak, pipi Cheng Bi ditamparnya. Plak! Cheng Bi mengeluh dan gadis itu roboh terpelanting. Dengan kaget sekali gadis ini menjeret kecil dan dengan pipi bengap, ia cepat melompat bangun. Sejenak matanya terbelalak seperti orang mendapat mimpi buruk, Akan tetapi setelah beradu pandang dengan sinar mata ayahnya yang berapi-api, gadis itu lalu menutupi mukanya sambil menangis terseduh-seduh. Selama hidup, belum pernah ayahnya itu menamparnya. Maka peristiwa ini benar-benar membuat Cheng Bi terpukul perasaannya. Karena itu sambil menangis gadis ini lalu menjerit sedih. Ayah, kenapa tidak kau bunuh saja aku? Kenapa tidak kau remukan saja kepalaku? Bunuhlah aku, ayah bunuhlah biarlah aku menyusul ibu, biarlah aku menyusul ibu, oh ha ha. Huhuhuhu Cheng Bi menangis sampai terguncang kedua pundaknya dan Cio Kto Tai Hiap tertegun. Setelah sekarang dia melampiaskan kemarahannya, Gelora di dalam dadanya reda kembali dan diam-diam pendekar itu merasa menyesal. Ratapan puterinya memang dapat dimaklumi, karena dia sendiri belum pernah sampai bertindak demikian keras. Akan tetapi, karena dia tidak mau gadis ini besar kepala lagi, maka Cio Kto Tai Hiap tidak beranjak dari tempatnya. Biasanya kalau sudah menangis begini Cheng Bi akan dirangkul dan dihiburnya sebagai pernyataan maaf. Namun kali ini pendekar itu tidak mau melakukannya. Dia tetap berdiri dan, meskipun sinar matanya sudah melunak, akan tetapi wajah orang tua ini tetap keruh. Karena itu, pendekar ini lalu menggereng marah dan sekali tangan kanannya bergerak, tipi Cheng Bi ditamparnya. Plak Cheng Bi mengeluh dan gadis itu roboh terpelanting. Puterinya ini memang sekali-kali Hams diajar adat, maka dia membiarkan saja gadis itu terseduh-seduh. Sejenak ketegangan menjadi berkurang dan pintu ruangan tiba-tiba dibuka orang dari luar. Seorang pemuda berbaju putih melangkah dan wajahnya yang tampan-tampak terkejut. Ayah, ada apakah? Kenapa Bimoi menangis? Ciuok Tau Tai Hiap memutar tubuh dan memandang pemuda itu dengan alis terangkat. Hanji, anak Han, tidak usah kau tanya tentang hal ini. Lebih baik sekarang bawa adikmu itu ke ruang samadi dan kurung dia selama tiga hari. Awas, tutup pintunya rapat-rapat dan jaga dia jangan sampai melarikan diri. Ahaha tanda seru pemuda baju putih mengeluarkan seruan kaget namun ayahnya sudah keluar tanpa banyak cakap lagi. Tampak olehnya bahwa kemarahan besar meliputi wajah orang tua itu dan karena dia tidak tahu ada persoalan apa, maka pemuda ini mengangkat bahu. Tidak biasa ayahnya bersikap demikian keras, dan kalau sampai adiknya ini disuruh kurung dalam ruang samadi selama tiga hari, tentu telah terjadi sesuatu yang cukup serius antara ayah dan adik perempuannya itu. Akan tetapi, persoalan apakah? Pemuda ini tidak tahu dan dia hanya dapat menarik napas panjang. Ayahnya telah memerintahkan agar dia membawa Gang Bi ke ruang samadi, maka cepat pemuda itu pun melaksanakan tugasnya. Adiknya masih menangis terus, namun ketika dibawa ke ruang hukuman itu Cheng Bi tidak membantah. Dengan halus dan penuh kasih sayang, So Cheng Hon, demikian nama pemuda itu yang merupakan putra partama Chiok Tau Tai Hiap, menjaga adiknya dengan amat telaten. Dan di dalam ruang inilah Cheng Hon lalu mendengar cerita adiknya tentang rencana perjodohan itu yang dihuat ayahnya bersama pendekar pedang Bu Tiong Kiem dari pegunungan Kunlun. Tentu saja pemuda ini terkejut dan heran, akan tetapi segera dia sudah berseru girang sambil tertawa, Aha, Bimoy, selamat-selamat sungguh kau beruntung sekali. Mengapa malah? Menangis dan pemuda itu lalu berdiri bersoja di depan adiknya yang diangknya mendapat hari bahagia ini. Namun Cheng Bi tiba-tiba melotot dan gadis itu melompat bangun. Hanko bentaknya marah. Apakah kau pun serupa ayah? Apakah kau pun menganggap aku ini sebuah boneka yang dapat dijadikan pengantin dan dipilihkan jodohnya begitu saja? Tidak, Hanko, aku tidak sedih dipasangkan jodoh oleh siapapun juga dan kalau ayah memaksa biarlah aku membunuh diri untuk menolak keputusan yang amat berat sebelah ini. Cheng Hong terkejut bukan main dan pemuda ini sampai terbelalak. Hebat ucapan adiknya itu dan kalau adiknya itu sudah bicara seperti itu, hal ini menandakan bahwa Cheng Bi tidak main-main dan tentu saja dia pucat. Bi Moi, apa-apa maksudmu? Cheng Bi melangkah maju. Melihat betapa kakaknya ini tampak terkejut Finn menjadi pucat, itu melunakan sikapnya. Hanko, jawabnya sungguh-sungguh, kita berdua sekarang bukanlah anak-anak kecil lagi, masa kau tidak mengerti persoalan begini? Sekarang coba kita balik, anggap bahwa masalah jodoh adalah masalahmu. Nah, apa yang hendak kau lakukan? Calon istrimu belum pernah kau jumpai, belum pernah kau kenal, buruk wajah atau tabiatnya kau sama sekali tidak tahu, masih buta. Bagaimana penerimaanmu? Mau dengan begitu saja dijodohkan ayah seperti kerbau dicocok hidungnya? Sungguh tolol, iya kalau kebetulan kalian sama-sama suka. Akan tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, bukankah seumur hidup kau bakal celaka, bakal menderita. Nah, Hanko, bagaimana jawabanmu tentang hal ini? Cheng Hon tertegun. Setelah sekarang persoalan itu dibalik adiknya untuk dia sendiri, pemuda ini memang terkejut sekali. Kata-kata adiknya tak dapat dia bantah, dan damdiam dia merasa kagum kepada adik perempuannya ini yang dapat bicara. Sedemikian matang. Nyatalah kini oleh pemuda itu bahwa Cheng Bi memang benar-benar sudah dewasa dan gadis itu bukanlah anak kecil lagi yang dapat diseter sesuka hati. Oleh sebab itu, karena dia bahwa ucapan Cheng Bi memang mengandung kebenaran maka pemuda ini tak mampu membantah. Akan tetapi, karena Bu Tiong Kiam sendiri sudah cukup mereka kenal sifat-sifatnya yang gagah dan ramah, Cheng Hon mencoba memperdebatkan hal ini. Di moi, Cheng Hon mulai bicara. Apa yang telah kau katakan tadi memang tak ada salahnya, namun hal ini agaknya tidak berlaku bagi keluarga Bu Tiong Kiam Belochiam Pue. Kau tahu, bahwa Bu Tiong Kiam adalah seorang pendekar pedang yang baik dan rendah hati. Masa keturunannya tidak mewarisi watak ini? Walaupun Kunbok memang belum pernah kita lihat rupaunya, akan tetap jaminan watak ayahnya mungkin dapat kita andalkan. Dan ayah sendiri tentunya telah cukup berhati-hati untuk memilihkan jodoh bagimu, masa kita harus khawatir? Bi moi, agaknya dalam hal ini kau terlalu berlebih-lebihan dan segala kekhawatiranmu itu sebenarnya kurang tepat kalau ditujukan kepada Bu Tiong Kiam Belochiam Pue. Tanda petik. Cheng Bi menarik muka mendengar debatan kakaknya itu dan gadis ini tampak gemas. Hanko katanya uring-uringan, apakah watak seorang ayah akan betul-betul 100% menurun pada diri anaknya? Apakah semua sifat-sifat baik dari orang tua sudah dapat dijadikan jaminan untuk mengukur sifat keturunannya? Kalau itu yang menjadi patokanmu, nah, sekarang lihat watakmu sendiri itu. Apakah kau pun juga benar-benar seperti ayah? Apakah kau tidak memiliki beberapa perbedaan dengan ayah? Dalam selera ruisalnya, dalam pendapat ataupun dalam perasaan, apakah semuanya ini sama seperti benang di belah dua? Begitukah? Kalau kau jujur dalam menjawab pertanyaan ini, maka kau pasti akan menjawabnya tidak. Memang tak dapat kita sangkal bahwa watak-watak keras ayah mengalir dalam tubuh kita, namun itu adalah garis besarnya. Dan untuk watak lain seperti kera berpikir ataupun berpendapat, kau malah sering menentang ayah. Buktinya, berapa hanya murid yang sudah kau tolong dari hukuman ayah yang kelewat bertangan besi untuk kesalahan yang tidak seberapa? Banyak seka ii. Dan ini menuajukan bahwa biarpun sedikit, tetap saja kau tidak sama dengan ayah. Nah, Hanko, berani sekarang kau memberikan jaminan bahwa dengan hanya melihat watak ayahnya lalu kita boleh berpikir bahwa anaknya Pfen pasti sama dengan orang tuanya. Kalau kau ngotot dengan sanggahanmu yang memiliki kelemahan ini, berarti kau adalah orang yang mau menang sendiri saja dan untuk itu aku tidak sudi lagi berbicara denganmu. Cheng Bi bicara dengan suara sengit dan bibir yang mungil itu bergerak-gerak seperti biu ketemu kucing. Sepasang matanya bersinar-sinar dan gadis ini tidak menyembunyikan segala perasaan marahnya pada saat itu dan kakaknya dibakar terang-terangan. Tentu saja Cheng Hon melongot, dan akhirnya pemuda itu tak dapat menahan geli hatinya lagi. Hahaha, Bimoy kau marah-marah seperti hari mau diculik anaknya saja. Kepada siapakah? Kepada kakakmu ini. Airh, adikku yang minis, aku tadi hanya sekedar mengemukakan pendapat, bukan untuk menyerangmu habis-habisan, kenapa harus naik darah? Bimoy, aku tahu tentang itu semua dan tadi aku hanya ingin mengujimu untuk melihat sampai di manakah kematanganmu dalam berpikir. Aku tahu, bahwa ayah memang terlalu keras, dan aku pribadi kadang, kadang tak menyetujuinya. Akan tetapi, adikku, dalam masalah perjodohan aku melihat bahwa ayah bermaksud baik. Beliau hendak mencarikan pasangan yang setimpal untukmu, dan kalau kita lihat sepintas. Lalu memang agaknya putra tunggal Bu Tiong Kiam Lo Chiampu itu sepadan denganmu. Herm, kau hendak mendesaku untuk berjodoh dengan pemuda itu, Han Ko Cheng Bi mulai berapi kembali sinar matanya dan Cheng Hon cepat-cepat menggoi ang tangan sambil tertawa. Stop! Stop! Bimoy, jangan marah-marah. Aku hanya hendak mengatakan bahwa putra tunggal Bu Tiong Kiam Lo Chiampu itu agaknya cukup memenuhi syarat. Di samping ayahnya yang kita kenal, tentunya ayah juga sudah menyelidiki putra tunggalnya. Misalnya tindak tanduknya dalam pergaulan, wajahnya maupun ilmu kepandainya. Kalau tidak, masa ayah mau menerima begitu saja? Cheng Bi mengerutkan alisnya, akan tetapi, koko, itu adalah menurut pandangan ayah. Dan apa yang dilihat ayah belum tentu sesuai dengan pandanganku, seperti juga pandanganku sendiri mungkin belum tentu sesuai dengan pandanganmu. Bagaimana berani memutuskan hal begini penting hanya sepihak saja? Tidak. Han Ko, aku tetap tidak setuju kalau ayah menpaksa. Hem, kalau begitu bagaimana kehendakmu Cheng Hon mulai bersungguh-sungguh karena kalau adiknya ini benar-benar sampai bentrok dengan ayahnya yang berwatak keras itu, sungguh dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berdua memang sama-sama berwatak keras, dan sekali terjadi pertentargan, tidak mustahil apabila adiknya ini sampai celaka di tangan ayah sendiri. Chiyok Tau Tai Hiap adalah orang yang amat memegang teguh perjanjian dan harga diri, hal itu sudah amat dikenal baik oleh Cheng Hon namun adiknya ini pun bukanlah orang yang gampang dibujuk. Sekali ia sudah mengambil keputusan. Nyawanya pun berani dikorbankannya. Oleh sebab itu, diam-diam pemuda ini menjadi cemas. Han Ko, tiba-tiba Cheng Bi berkata dengan mata penuh selidik. Kalau kau mau membantuku, ku rasa persoalan ini dapat diambil jalan tengahnya. Hanya kau setuju atau tidak inilah aku tidak tahu. Hem, membantu bagaimana, Cheng Hon balas memandang adiknya dengan tajam karena ia merasakan adanya sesuatu di balik ucapan itu. Cheng Bi memegang lengannya. Han Ko, apakah kau sayang padaku? Pertanyaan manja dan agak menyimpang ini mau tak mau membuat pemuda itu tersenyum bimoi. Kapan aku pernah menunjukkan sikap tidak sayang padamu? Kau adalah adikku, mengapa harus tidak disayang? Apalagi mempunyai adik secantik manis begini masa harus dibenci adikku, kau ini aneh-aneh saja. Dari dulu sampai sekarang kau tahu bahwa kakakmu ini amat sayang kepadamu. Mengapa menanyakan hal semacam ini? Cheng Bi tertawa kecil dan nadanya setagah mengejek sementara matanya yang jeli mengerling setengah tak percaya. Han Ko, tidak usah kau mengada-ada. Dahulu kau memang sayang kepada adikmu ini, akan tetapi sekarang kau sudah tidak sayang lagi. Kenapa harus berbohong? Cheng Hong terkejut dan memandang adiknya itu dengan sikap heran. Berbohong serunya. Apa maksudmu, bimoi? Aku dari DU sampai sekarang memang sayang padamu. Kenapa kau katakan berbohong? Adikku, kau inilah yang mengada-ada dan bukannya aku. Akan tetapi Cheng Bi menggelengkan kepalanya dan mulutnya masih setengah mengejek. Tidak, Koko, aku tidak mengada-ada dan apa yang kukatakan tadi adalah kenyataan yang kita hidapi sekarang ini. Kenapa aku harus berbohong? Kaulah yang tidak jujur dan untuk itu aku dapat membuktikannya. Cheng Hong menjadi tertarik juga mendengar kesungguhan ucapan ini dan pemuda itu memandang tajam. Bimoi, watakmu memang aneh, dan sekarang kau mengatakan bahwa aku sudah tidak sayang lagi kepadamu. Hem, adikku yang nakal, bisakah kau menunjukkan buktinya? Awas kalau tidak benar tentu telingamu itu akan ku jawar. Cheng Bi tertawa geli melihat kakaknya marah na'arah ini. Han Ke, untuk apa aku mendustaimu? Kenyataan sudah di depan matu dan seharusnya tanpa kau jelas kampun kau sudah mengetahuinya. Mengapa pura-pura bertanya segala Cheng Hong semakin penasaran. Bimoi, bicaramu berputaran tidak karuhan. Hayo cepat tunjukkan kepada kakakmu ini di mana letak kebohongannya pemuda ini setengah membentak dan Cheng tersenyur nakal. Koko, gadis itu menjawab sungguh-sungguh. Kenyataan bahwa kau mengurungku di sini bukankah sudah cukup untuk dijadikan bukti bahwa kau tidak sayang lagi pada adikmu. Kalau seorang kakak menyatakan sayang pada adiknya, mengapa adiknya harus dikurung dalam ruangan tersekap begini? Tidak, Koko, hal ini menunjukkan kebohonganmu dan untuk itu sekarang kaulah yang patut dihukam di ruangan ini. Cheng Hong terkejut dan mukanya menjadi merah. Meskipun kata-kata adiknya itu berkenyataan, namun tidak tepat kalau dipakai untuk menyerangnya. Karena itu pemuda ini lalu membantah, Bimoi, kau bicara senak perutmu sendiri. Mana boleh dipercaya? Adikku, kau memang nakal sekali. Kau tahu bahwa aku hanya menjalankan perintah ayah, kenapa malah dijadikan yang utama? Tidak, adikku, dalam hal ini kau ngawur saja dan semua kata-katamu tadi tidak beralasan serunya sungguh-sungguh. Cheng Bi mencibir. Hem, biarpun perintah ayah itu salah tanyanya dengan sikap menantang. Cheng Hong tertegun. Salah ulangnya terbelalak, salah bagaimana, adikku? Cheng Bi menarik muka sungguh-sungguh, Koko, jawabnya serius. Kau tahu bahwa ayah kendak menpaksa dalam masalah perjodohanku ini. Dan kau tahu pula bahwa aku paling tidak suka dipaksa orang lain. Perjodohan adalah masalah seumur hidup, dapat menjadi sorga atau neraka bagi yang bersangkutan. Dan ayah, yang tidak merasakan langsung perjodohan ini, bagaimana hendak memutuskan begitu saja? Tidak, Han Ke, aku tidak suka dijadikan boneka seperti itu dan kalau kau benar-benar sayang padaku, kau harus menolong adikmu ini dari kesulitan. Cheng Hong memandang tajam. Bi moi, katanya hati-hati. Aku memang dapat menerima alasan you ini dan paksaan dalam perjodohan memang tidak dapat ku setujui. Akan tetapi, adikku, kau juga belum mengenal kunbok dengan baik, bagaimana hendak menolak begitu saja? Sebagai anak yang berbakti, seharusnya kau tidak demikian getas dalam penolakan masalah jodoh ini terhadap ayah. Dan iagi, kalau dipikir-pikir, sesungguhnya tak sulit juga untuk mencarikan calon jodoh buatmu. Kau adalah putri seorang tokoh besar yang terkenal, masa hendak menikah dengan orang kebanyakan? Maka pendapat tayah dengan calon mantunya yang merupakan keturunan langsung dari Bu Tiong Kiam Lo Chiampo itu tampaknya memang cocok. Namun, karena ini baru pandangan sepintas lalu maka kita tidak boleh gegabah. Betul katamu tadi bahwa tidak selamanya seorang, anak akan betul-betul mewarisi watah ayahnya. Oleh sebab itu, bagaimana kalau engkau melihat keadaan dulu? Hem, melihat keadaan bagaimana gadis mengerutkan alisnya? Cenghon menarik napas panjang. Adikku, katanya lembut. Ayah memang terlampau gegabah memutuskan masalah perjodohan ini tanpa menghiraukan perasaan hatimu. Aku sendiri tak dapat menyalahkanmu, akan tetapi karena ayah merupakan orang yang amat keras hati dan menjaga harga diri secara ketat. Bagaimana kalau memujuk perlahan-lahan? Maksudmu Ceng Bi memandang penuh selidik. Kita katakan kepada ayah bahwa keputusan jodoh lebih baik ditunda dulu. Engkau masih bebas dan dengan terus terang menyatakan belum ada mat berumah tangga. Hem, kau kira semudah itu, Koko Ceng Bi tampak mengernyitkan keningnya dan memandang kakaknya ini dengan muka muram. Ayah tak gampang dibujuk, dan meskipun perjodohan itu diundur, akan tetapi ikatan pertunangan tak mungkin bisa dihindarkan. Tadi ayah telah bicara bahwa satu bulan lagi Bu Tiong Kiam bersama putranya akan datang ke tempat kita dan pada-pada saat itu peresmian jodoh diadakan. Dan justru ikatan inilah yang aku tidak suka. Hanko, care ini menekan batinku dan kalau aku tetap di sini, ayah tentu akan memaksakan kehendaknya. Tidak, aku tidak mau dipaksa begitu dan aku ingin bebas. Ceng Bi bangkit berdiri dan kakaknya terkejut. Bebas, Binyoy. Bebas bagaimana gadis itu melangkah maju. Hanko, katanya dengan air mat berlinang. Apakah kau tega menyaksikan adikmu ini menderita sengsara? Apakah kau tega melihat aku dirundung malapetaka? Kalau kau tidak suka aku hidup demikian, maka kau harus menolongku. Koko kau harus menolongku dan gadis ini lalu menangis terisak-isak. Cheng Hong terharu dan cepat dirangkulnya adiknya itu penuh kasih sayang. Bimoy, bisiknya halus, harap kau tidak terlalu berduka. Perjodohan ini belumlah terjadi, masih rencana. Kenapa harus bersedih? Tidak, adikku, kesempatan masih banyak terbuka bagi kita untuk melakukan sesuatu dan kalau kau memang tidak setuju, percayalah, kakakmu ini yang akan maju melindungimu dari tekanan ayah. Cheng Hong bicara dengan suara sungguh-sungguh dan Cheng Bi menangis semakin mengguguk. Gadis itu merasa terharu bukan main atas pernyataan kakaknya ini dan diam-diam ia mengeluh. Memang, semenjak ibu mereka meninggal dunia, Cheng Hong inilah yang selalu membelanya dari kemarahan ayahnya yang bersikap karas terhadap siapapun itu. Dan sekarang, dalam persoalan jodoh ini pun lagi-lagi kakaknya itu menyatakan siap untuk melindunginya dari kekerasan ayah mereka. Sungguh kasih sayang yang demikian besar ini tak dapat ditahan oleh Cheng Bi dan gadis ini malah menangis sesengguhkan dengan air mata yang semakin deras. Cheng Hong tak bicara apa-apa lagi dan pemuda ini hanya dapat mengelus rambut adiknya sambil menarik napas panjang. Sejenak keduanya berangkulan dan akhirnya Cheng Hong berkata lembut, Sudahlah, hapuslah air matamu itu dan sekarang duduklah baik-baik. Aku hendak mengambilkan makanan untukmu dan jangan menangis lagi. Terus terang aku jadi ikut sedih kalau kau menangis begini. Pemuda itu tersenyum dan Cheng Bi menarik diri dengan maca basah. Gadis ini memang belum mampu menghilangkan. Tangisnya, akan tetapi hiburan kakaknya yang halus itu menyejukkan perasaannya dan Cheng Bi mulai tersenyum penuh haru. Hanko, katanya perlahan. Kau sungguh kakakku yang amat baik. Betapa bahagia hatiku mendapatkan kakak seperti dirimu ini. Terima kasih, terima kasih. Cheng Bi memegang lengan kakaknya dan Cheng Hong tersenyum lebar. Bimoy, kau ini memang aneh sekali. Mengapa terhadap kakakmu sendiri harus berterima kasih seperti orang lain saja? Kau adalah adikku satu-satunya, maka sudahlah wajar apabila aku harus membantumu dalam setiap kesulitan. Bukankah demikian, anak nakal? Gadis itu tersenyum dan sekarang air mati sudah mengering. Dia tidak menangis lagi dan pipinya yang kemerahan itu mulai bersinar. Hanko, benar-benarkah kau mau membautuku dalam setiap kesulitan? Kalau memang benar, aku ada satu permintaan yang kuharap sedila kau meluluskannya, Cheng Bi mulai berkata dengan suara sungguh-sungguh dan kakaknya tidak main-main lagi. Permintaan apakah itu? Bimoy Cheng Hong bertanya dan pemuda ini juga bersikap serius. Kalau masalah perjodohanmu, jelas tanpa kau minta sekali pelin aku mau menyanggupkan diri, untuk apa bertanya lagi? Akan tetapi Cheng Bi menggelengkan kepala bukan itu, koko, tetapi, gadis ini tampak ragu-ragu dan kata-katanya tidak dilanjutkan. Cheng Hong menjadi ketarik. Biamoy, keseneng upah terhenti. Teruskanlah, dan aku siap mendengarkannya. Asal aku sanggup, tentu permintaan apapun akanku kerjakan. Cheng Bi tersenyum. Hanko, tidakkah kau ingin melihat-lihat dunia luar? Pertanyaan tiba-tiba dan agak menyimpang itu membingungkan Cheng Han. Pemuda ini tidak mengerti apa yang dimaksudkan adiknya maka dia pun lalu bertanya heran, Bimoy, apa maksudmu dengan dunia luar itu? Dan mengapa kau tampaknya berbelit-belit? Gadis ini tertawa kecil. Hanko, yang kumaksudkan adalah, tidakkah kau ingin turun gunung? Cheng Hong terbelalak. Turun gunung serunya tercengang. Maksudmu merantau, Bimoy. Gadis itu tengangguk. Ya, begitulah. Cheng Hong terkejut dan mukanya tampak berubah. Sejenak pemuda ini memandang adiknya dengan tajaran, lalu menjawab sungguh, Bimoy, keinginan hatimu ini sebenarnya juga sudah lama menjadi keinginan hatiku. Akan tetapi, karena ayah telah mernesan kita untuk tidak sembrono begitu saja meninggalkan rumah, maka selama ini aku menahan diri. Musuh-musuh ayah amat banyak, terutama dari golongan hitam. Dan kita tidak tahu siapa mereka itu. Bagaimana kau ada amat begini? Apalagi sekarang kau masih dalam hukuman ayah dan kalau hukuman sudah selesai pun ayah pasti melarang kita. Untuk apa mencari kesukaran? Cheng Bi mengerutkan alisnya. Hanko, kenapa kau begitu bodoh? Menunggu sampai ayah memberikan ijen adalah sama seperti menunggu jatuhnya bulan. Tidak, tidak perlu kita melapor kepada ayah dan kalau ingin cari kesempatan yang baik, sekarang inilah saatnya yang tepat. Eh, kau hendak minggat secara diam-diam. Cheng Hon terkejut sekali dan Cheng Bi tersenyum simpul. Koko, bukannya aku saja melainkan juga bersama ee ak kau. Dengan kita berdua merantau bersama, bukankah lebih kuat dalam menjaga diri? Ini ucapan adiknya ini membuat pemuda itu tertegun. Memang sudah lama Cheng Hon ada amat untuk mengembara di dunia Kang O, apalagi setelah tewe asuhengnya, kakak seperguruan tertua, Lek Hui turun gunung, diam-diam pemuda ini juga ingin mengikuti jejaknya. Akan tetapi, karena ayahnya melarang keras maka dia tidak berani melanggar. Sekarang, tiba-tiba saja adiknya itu mengajak dia pergi. Hal itu sebenarnya mengambuhkan jiwa petualangnya yang ditahan-tahan, namun karena takut pada perintah ayahnya yang keras, Cheng Hon menjadi ragu-ragu. Di moi, katanya kemudian sambil menarik papas panjang. Maksud hatimu ini sebenarnya berhahaya sekali. Pertama, ayah tentu marah kepada kita berdua yang telah dipesannya wanti-wanti itu. Kedua, sekarang kau masih dalam hukuman ayah. Dan ketiga, kedatangan Bu Tiong Kiam Lo Chiampu pasti akan kita kecewakan, bukan Cheng Bi meneruskan kata-kata kakaknya dengan mulut berjebi. Cheng Hon menganggukan kepalanya. Begitulah, jawahnya muram. Dan kau hendak berkeras supaya adikmu ini menerima pinangan orang? Ucapan yang mulai keras ini membuat Cheng Hon mengangkat kepalanya. Di moi, bukan itu maksudku, katanya perlahan. Akan tetapi aku hendak berusaha supaya kedua orang tua dapat dihuat mengerti. Dan sebelum segala sesuatunya berkepanjangan, aku hendak terlebih dahulu bicara dengan ayah tentang persoalan ini. Kalau ayah tetap berkeras, aku hendak mencegat kedatangan tamu kita dan berbicara secara jujur. Kali ini Cheng Bi yang terkejut dan wajah gadis itu berubah. Apa, Koko? Kau hendak menemui mereka? Pemuda itu mengangguk. Kalau ayah tidak bisa diberi penjelasan, maka aku terpaksa menemui Bu Tiong Kiam Lociam Pife dan minta gegar rencana ini dibatalkan atau diundur dulu. Dan mengingat bahwa pendekar pedang itu seorang yang bijaksana, aku yakin beliau dapat dibuat mengerti. Dengan demikian, kalau pihak Lociam Pwe Bu Tiong Kiam yang menarik diri, bukankah janji ayah juga tidak ternoda? Kata-kata ini dapat diterima Cheng Bi namun gadis itu tetap tidak puas. Hal ini berarti mengganggu kedatangan ayah beranak itu, seolah-olah sikapnya menyatakan setuju dan ayahnya tentu akan semakin menjadi-jadi. Tidak, ia tidak mau melakukan hal ini dan kalau putra Bu Tiong Kiam itu memang bersungguh-sungguh biarlah pemuda itu yang harus mencarinya, bukan dia yang menunggu seperti gadis gunung yang pasrah dan lemah. Karena itu, Cheng Bi lalu menggelengkan kepalanya tegas. Hanko, saranmu ini memang tampaknya cukup baik, akan tetapi aku tidak setuju. Lociam Pwe Bu Tiong Kiam boleh saja datang, akan tetapi aku harus pergi. Eh, kenapa begitu, Binyoy? Cheng Bi memandang kakaknya. Karena aku tidak mau bertemu Muka Demchan Kunbok. Kau malu Cheng Hon bertanya. Cheng Bi menaikkan alisnya. Siapa malu jengeknya marah? Aku tidak sudi bersikap seperti seekor domba. Kalau pemuda itu memang berniat, dia harus mencariku sampai dapat dan dari sini haru aku tahu apakah dia bersungguh-sungguh ataukah tidak. Kalau bersungguh-sungguh Cheng Hon mendesak. Apakah kau lalu menerimanya? Gadis itu menggelengkan kepala sambil berjebi. Siapa bilang begitu? Aku hanya biang bahwa kalau dia bersungguh-sungguh maka dia pasti akan mencariku. Akan tetapi, masalah diterima atau tidak aku tidak berani memastikan. Hanko, aku tidak suka ikatan membuta dan sebelum hatiku sendiri merasa yakin, bagaimana hendak menerima lamaran orang? Tidak, Hanko, dalam hati ini aku ingin bebas dan biar ayah sekalipun tidak boleh terlalu menekanku. Cheng Hon menarik napas panjang dan pemuda itu menggangguk-anggukan kepalanya meskipun dia merasa bingung dan tidak mengerti akan sikap adiknya ini yang luar biasa. Tadinya dia mengira bahwa maksud adiknya untuk turun gunung itu agar dikejar oleh Kunbok buat mengetahui kesungguhan mat di hati putera Tunggal Bu Tiong Kiam itu. Akan tetapi, setelah adiknya berkata bahwa masalah diterima atau tidak itu adalah lain, pemuda ini tidak dapat mengikuti jalan pikiran Cheng Bi. Hanya sekarang dia membenarkan bahwa sesungguhnya lah kata-kata dalam kitab kuno yang menyatakan wanita adalah makhluk yang sukar dijajaki pikirannya memang betul. Contohnya adalah adiknya ini. Sudah belasan tahun mereka hidup bersama, dan dia merasa bahwa gerak-gerik dan sikap adiknya itu sudah diketahuinya. Namun, terbentur pada masalah ini tiba-tiba saja dia melihat adanya sesuatu yang sukar diselami dalam pikiran adiknya itu. Apakah ini yang dinamakan keganjilan? Agaknya begitulah. Cheng Hon mengangkat bahunya tanda kehabisan akal dan pemuda ini segera teringat pada rencana adiknya yang bendak turun gunung secara diam-diam. Hal itu sebetulnya, amat disetujuinya akan tetapi pergi secara diam-diam inilah yang tidak mengenakan hatinya. Ayahnya pasti marah besar, dan tidak mustahil jika orang TAA itu akan memberi hajaran keras kepada mereka berdua. Dan diamping tidak tahan apabila adik perempu aunya dihukum terlalu berat. Karena itu, Cheng Hon menjadi bingung dan akhirnya pemuda ini mengutarakan kegelisahannya. Bimoi, sedikit banyak aku dapat merabah maksudmu untuk turun gunung ini. Tentu untuk membalas sikap ayah, bukan? Akan tetapi, adikku, mungkinkah kita berdua dapat pergi secara diam-diam? Pada hari keempat di mana engkau telah bebas, ayah pasti sudah menunggumu di luar ruangan ini dan mengingat kata-katamu tali, Beliau tentu akan meningkatkan kewaspadaannya agar kau tidak dapat pergi lhem. Siapa bilang tidak bisa pergi? Cheng Bi menjawab setengah mengejek. Asal kau membantuku dan kita menjalankan sebuah akal, kau dan aku dapat pergi tanpa ayah terlalu dibuat marah besar. Cheng Hon terheran. Maksudmu tanyanya penuh selidik dan diam melihat betapa adiknya ini tiba tips tersenyum aneh. Hang Ko, Cheng Bi berkata tenang. Pokok keberhasilan kita supaya dapat turun gunung sebenarnya berada di tanganmu. Asal kau setuju, semuanya pun pasti beres. Akan tetapi, kalau kau diliputi kebimbangan begini mana bisa rencana kita kerjalan? Oleh sebab itu, koko, jawablah pertanyaanku ini. Maukah kau turun gunung bersain aku? Pemuda itu mengerutkan alisnya. Mau sih memang mau, namun kalau harus secara diam-diam begini mana aku berani, bi. Moi. Ayah pasti marah-marah dan sekali beliau dibuat naik darah, aku tidak berani membayangkan hukumannya. Ayah, itu kan kalau kita jalankan secara bodoh, koko. Padahal, masalah ini tidak perlu sampai membuat tayah marah besar. Aku mempunyai sebuah akal yang menarik dan beralasan, ku tanggung, ayah tidak bakal bertangan besi terhadap kita. Dan tentang lari secara diam-diam, siapa bilang aku dan engkau? Tidak, Han Ho, yang pergi secara diam-diam hanya aku seorang dan engkau sendiri, dapat pergi secara terang-terangan dan dengan restu ayah pula. Cheng Bi tertawa dan kali ini Cheng Hon mendelong. Apa pemuda itu berseru? Aku dapat pergi dengan restu ayah alf. Bagaimana mungkin, Binyoy? Mana ada kejadian demikian luar biasa? SSTT. Cheng Bi menaruh telunjuk di depan mulut memberi isyarat. Jangan keras-keras, Han Ho, kalau ada telinga mendengar di luar tentu rencana kita ini berantakan. Yang penting, maukah kau turun gunung bersama aku? Kalau kau mau, segera akal ini ku beberkan dan sekali kau dengar, pasti tidak perlu takut-takut lagi. Nah, bagai renana jawabmu. Karena sikap adiknya semakin lama tampak semakin berahasia, Cheng Hon tertarik juga dan setelah dihitung-hitung, asal betul akal adiknya ini manjur dan ayah mereka tidak terlampau marah, akhirnya pemuda ini menganggukan kepalanya. Hem, adikku yang nakal, kau mengakolitik hatiku dengan pandai sekali. Baiklah, asal akalmu ini bagus dan tidak terlalu berbahaya, aku mau turun gunung bersamamu. Hitung-hitung kita hendak menambah pengalaman dan meluaskan pengetahuan. Cheng Di sudah tertawa girang dan sekali tubruk, gadis ini telah memeluk kakaknya sambil terkeheh-kekeh. Hei hei, koko, kau terlalu membesar-besarkan persoalan. Nah, sekarang mari kita duduk dan dengarkanlah siasatku ini. Gadis itu menarik lengan kakaknya dan Miroke lala duduk di atas Cheng Hon sedari tadi memandangi adiknya yang tersenyum-senyum ini dan setelah mereka berhadapan, Cheng Di mulai membuka akalnya. Han Ke, demikian mula-mula gadis itu bicara. Sebelum aku selesai membeber semua akal ini, ku harap kau hanya bersikap sebagai pendengar. Dan untuk itu, jangan tergesa-gesa memotong pembicaraanku. Berjanji? Baiklah Cheng Hon menganggukan kepalanya. Cheng Bi tersenyum kecil dan gadis itu mulai melanjutkan dengan suara sungguh-sungguh. Begini, koko, katanya serius. Karena kita sudah mempunyai keinginan yang sama untuk turun gunung, maka kita tidak perlu menunggu sampai hari keempat segala. Itu bahkan mengagalkan rencana kita dan kalau kita hendak mulai, seperti tadi telah ku katakan, Justeru sekarang inilah saatnya. Kenapa? Karena ayah tidak bakal menduga semua maksud kita ini. Beliau telah mempercayakan dirimu untuk menjagaku, dan inilah saat lengahnya. Untuk itu, mumpung ada kesempatan demikian bagus, Kenapa tidak kita gunakan saja gadis berhenti sejenak dan Cheng Hon mematuhi janjinya, sama sekali tidak memotong kata-kata adiknya yang belum diketahui ke arah mana hendak menuju. Dan engkau, koko, demikian Cheng Bi berkata lagi, terpaksa harus sedikit berkorban untuk melancarkan siasat ini. Karena hanya di akhir inilah maka aku dapat pergi secara diam-diam dan engkau nanti dapat pergi secara terang-terangan untuk menyusulku. Nah, sudah dapat menangkap apa yang kumaksudkan. Cheng Hon menggelengkan kepalanya. Di moi, semua kata-katamu seperti ular melingkar yang tidak diketahui mana buntut mana kepala. Bagair nana aku mengerti. Cheng Bi tertawa geli dan menutupi mulutnya. Hai hik hik, kakakku rupanya dogol sekali. Masa rencana begini belum dapat diikuti? Airh, hanku, kalau kau memang tidak mengerti baiklah sekarang kau dengar lagi. Yang kumaksudkan adalah tanda seru. Gadis itu tidak nak lanjutkan kata-katanya karena tihat-tiba saja jari tangan kanannya bergerak menotok jalan darah kaihuhiat di pundak kakaknya. Gerakan ini dilakukan secepat kiltat dan sebelum kakaknya sadar, tahu-tahu Cheng Hon telah dibuat roboh tak berkutik. Tentu saja Cheng Hon terkejut, dan sementara dia berteriak tentahan mendadak tangan adiknya kembali menotok jalan darah kaihihiat di leher yang membuat orang tak bisa bersuara lagi dan kontan seruan itu berhenti di tengah karena Cheng Hon menjadi gagu. Peristiwa berturut-turut ini terjadi dengan cepat, dan Cheng Hon melotot ke arah adiknya dengan matu bersinar marah. Akan tetapi Cheng Bi tertawa-tawa kecil dan sebelum kakaknya gusar, gadis ini cepat membebaskan kedua jalan darah itu sehingga Cheng Hon pulih kembali seperti sedia kalah. Kau, anak nakal. Apa-apaan ini Cheng Hon melompat bangun akan tempi Cheng Bi menariknya duduk kembali dengan matu geli. Hanko, justru inilah jawaban akalnya. Mengapa hendak marah? Hei hei, kakakku yang baik bukankah tadi aku sudah bilang bahwa kau harus sedikit berkorban nah, harap kau memaafkan adikmu ini karena semuanya itu hanya untuk memberikan penjelasan secara nyata. Mengertikah, Hanko? Cheng Hon tertegun dan pemuda ini terbelalak. Setan, kau hendak membuat kakakmu ini lumpuh agar kau dapat kabur. Sial dangkalan pemuda itu menggerutu dan adiknya kembali tertawa. Tidak begitu sebetulnya, koko, karena yang akan kabur nanti bukannya hanya aku saja melainkan dirimu juga. Kalau tidak diakali begini, mana bisa kita berdua turun gunung? Nah, kakak yang baik. Asal kau setuju dengan siasatku ini maka kita pasti dapat terjun di dunia luar. Atau, maukah kau seum dah hidup selalu terkurung di atas gunur sampai menjadi kakek-kakek? Cheng Bi tertawa dan kakaknya tersenyu masam. Bi moi, sungguh kau licirin seperti belut. Cheng Hon berkata setengah mendongkol setengah geli. Dengan memasang kakakmu ini sebagai korban, memang nampaknya maksud hatimu itu dapat terkabul. Akan tetapi, apakah aku pun betul-betul dapat pergi? Engkau melumpuhkan aku, bagaimana mungkin aku bisa menyusulmu? Adikku, harap kau tidak mempermainkan kakakmu ini. Ihaha, siapa main-main? Hanko Cheng Bi tersenyum lebar. Justru kelumpuhan inilah yang menjadilan kau nanti dapat pergi dengan restu ayah. Kau masih belum mengerti? Airh, kakakku merenang terlalu polos hatinya sehingga untuk akal kecil begini saja belum paham. Hanko, dengarlah keteranganku selenglapnya ini gadis itu berhenti sejenak untuk menarik nafas panjang lalu melanjutkan. Koko, kalau kau ku serang secara tiba-tiba seperti tadi ayah tentu menyangka bahwa semua kejadian ini bukanlah pura-pura. Dan aku sengaja membuatmu gagu pula agar nanti dapat cepat memberi alasan kepada ayah bahwa kau tidak dapat cepat memberi tahu karena tidak dapat bersuara. Toto kan ku buat selama dua jam, dan setelah itu barulah kau dapat bersuara kembali sepati semula. Akan tetapi, karena tubuhmu lumpuh, maka hal yang pertama-tama kau lakukan adalah berteriak memanggil ayah setelah jalan darah Yahiat bebas kembali. Dengan begitu, kesempatan kabur bagiku sudah cukup jauh. Ayah memang pasti marah-marah, namun kau dapat memberi penjelasan bahwa karena menolak paksaan ayah dalam masalah jodoh ini, maka aku minggat setelah secara curang menyerangmu. Deugan begini, mengingat ayah pasti khawatir karena aku turun ke dunia ramai, beliau pasti akan menyuruhmu untuk menangkapku. Dan dalam hal ini aku yakin kau lah nanti yang bakal disuruhnya karena di tempat kita tidak ada orang lain lagi. Ayah tentu tidak turun tangan sendiri karena harus memimpin partai, apalagi Bu Tiong Kiam Lo Chiampo juga akan datang dalam beberapa minggu lagi, maka beliau pasti menganggapmu satu-satunya orang yang tepat untuk menjalankan tugas ini. Nah, bukankah demikian maka semua akal ini akan berjalan sesuai renjana? Dan mengingat bahwa T.W.A. Suheng, maksudnya Lek Hui, sedang tidak berada di rumah, aku yakin tugas untuk menangkapku pulang itu harus dikerjakan olehmu mengertikah, Hanko? Sampai di sini Cheng Bi berhenti dan Cheng Hong terbelalak, memandang adiknya dengan penuh rasa kagum akan tetapi juga gemas karena dia dijadikan kelinci percobaan oleh adiknya yang nakal ini tetapi, karena dia melihat bahwa semua akal itu memang bagus maka pemuda ini manggutkan kepalanya beberapa kali sementara mulutnya mendesis, Bimoi, kau benar-benar kancil betina yang cerdik sekali. Perhitunganmu matang dan meskipun aku dijadikan korban, namun tampaknya memang inilah satu-satunya akal supaya kita dapat turun gunung. Airh, adikku yang nakal, kalau kau sudah turun gunung lalu kemanakah aku harus menyusulmu? Cheng Bi tersenyum. Kota Raja adalah tempat yang ramai, maka kesanalah kita boleh melihat-lihat. Jadi kau menuju arah utara? Benar, Koko, Cheng Bi menganggukan kepalanya dan Cheng Hon tidak membantah lagi. Setelah mereka saling sepakat dan Cheng Hon sendiri digelitik hatinya untuk merantau di dunia Kang Ou meluaskan pengalaman, pada hari itu juga siasat ini dijalankan. Cheng Bi lalu menotok roboh kakaknya dan jalan darah gagu juga tidak ketinggalan. Ini semua untuk menunjukkan kepada ayah mereka bahwa di antara mereka berdua sebenarnya tidak terdapat kong kali kong. Dengan begitu, apabila ayahnya nanti muncul setelah Cheng Hon bisa berteriak, maka orang tua itu tidak menaruh curiga terhadap pemuda ini. Dan seperti yang telah diperhitungkan Cheng Bi, kakaknya itu pasti akan diperintahkan untuk segera turun gunung menangkap adiknya yang kabur secara licit itu. Dan hal ini mernang membuktikan bahwa kalau Cheng Bi minggat secara diam-diam adalah Cheng Hon yang dapat pergi secara terang-terangan, persis seperti yang diperhitungkan oleh Putri Ciyok Tau Tai Hiap yang cerdik itu. Demikianlah, semuanya segera dijalankan dan Cheng Bi yang telah menotok roboh kakaknya ini lalu menyelingap keluar ruangan dan akhirnya menghilang dalam beberapa kejap saja. Oh, itulah cerita tentang kakak beradik ini. Dan sekarang, pada pagi yang cerah ceria ini Cheng Bi tiba di kota Bang Juh. Sudah satu bulan dia turun gunung, akan tetapi kakak yang ditunggu-tunggu ternyata tidak munuh. Tentu saja gadis ini mulai cemas. Apakah perhitungannya ada yang meleset? Apakah bukan kakaknya itu yang disuruh turun gunung? Cheng Bi merasa tidak yakin. Menurut perhitungannya, Cheng Hon pasti menyusulnya karena di Beng San hanya pemuda itulah satu-satunya yang tepat untuk menjalankan tugas ini. Lalu, kenapa selama ini kakaknya tidak kelihatan? Apakah ada sesuatu yang menirmpa diri kakaknya itu? Cheng Bi lebih condong kepada dugaan ini dan diam-diam gadis itu menjadi gelisah. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kakaknya itu, sungguh ia akan menyesal seumur hidup karena gara-gara dialah semuanya ini terjadi. Karena itu, setelah memasuki hengloh, Cheng Bi alu melayangkan pandang ke dalam kota. Semalam ia belum makan terhenti di sebuah hutan. Dan malam tadi ia terpaksa tidur di atas pohon. Sekarang perutunya berkeruyuk, dan bawa masakan sedap dari rumah makan tiang-an di ujung jalan membuat perutnya merintih. Cheng Bi membelokan kudanya. Pikiran yang kusut membuat gadis ini tidak memperhatikan betapa orang-orang di pinggir jalan raya terbelalak kagum ke arahnya. Semua mata pria itu tampak melotot, dan beberapa orang di antaranya bahkan ada yang berhenti untuk melalap kecantikan putri Beng San Pai Chu ini. Akan tetapi, karena Cheng Bi sedang murung dan hatinya gelisah, gadis itu tidak memperhatikan semua keadaan. Dia tampak murung, dan ketika tiba di halaman restoran gadis ini melompat turun dari atas kudanya. Seorang pelayan tergesa-gesa menyambutnya dan kuda itu diikat di samping rumah makan, sementara Cheng Bi sendiri sudah memasuki ruangan tiang-an. Ternyata rumah makan ini besar juga. Sebuah loteng tampak di atas, dan belasan tamu di pinggir baikon tiba-tiba sama menengok ke arah gadis ini. Semua mata itu jelas menunjukkan kekaguman, akan tetapi banyak di antaranya yang agak kurang ajar. Hal ini dibuktikah dengan adanya mulut yang peringas-peringis serta kedipan mata dua orang pemuda di dekat anak tangga. Cheng Bi menjadi gemas, dan maksud hatinya yang hendak makan di loteng untuk mencari ketenangan cepat dibatalkan. Orang-orang di atas itu sikapnya kurang ajar, dan dia tidak mau membuat keributan. Karena itu, gadis ini lalu melangkah terus menghampiri meja di dekat jendela yang terbuka. Suasana di tempat itu tampak sejuk, juga tidak banyak tamu dan seorang laki-laki bercaping bambu bertubuh tegap duduk makan minim sendirian. Entah mengapa, Cheng Bi tiba-tiba saja tertarik untuk memperhatikan laki-laki ini. Dan kebetulan bahwa meja di dekat jendela itu berada di samping meja laki-laki ini. Karena itu, Cheng Bi lalu duduk di meja ini memesan makanan dari seorang pelayan yang cepat menghampirinya. Nona mau makan apa pelayan itu bertanya sambah cengar-cengir. Cheng Bi menjadi sebal. Apa saja yang enak boleh kau hidangkan jawabnya kaku. Dan minumnya air dingin saja. Jawaban ini membuat pelayan itu melenggong. Air dingin, Nova serunya heran. Cheng Bi menjadi gemus. Melihat orang tampak melotot gadis ini menjadi marah. Jauh-jauh dia mencari tempat ini untuk menghindar dari gangguan orang, dan pelayan rumah makan itu kini banyak cerwet. Dia minta air dingin, kenapa mesti heran? Di gunung dia memang selalu minum air dingin yang jernih dari sumber. Mengapa pelayan ini harus bertanya ulang? Karena itu Cheng Bi lalu balas mendeliki orang dan dengan muka merah dia berseru, ya, air dingin. Apakah telinga rutuli? Ataukah rumah makan sedemikian mentereng tidak mempunyai air dingin? Bentakan ini membuat kuncupnya lisi pelayan yang tidak menyangka bahwa tamunya galak, karena itu pelayan ini lalu cepat-cepat mengiakan dan membalikan tubuh ngeloyor pergi. Cheng Bi reda kembali dan pada saat itu si laki-laki bercaping bambu mengangkat mukanya. Sedikit saja gerakan ini, namun Cheng Bi terkejut bukan main melihat sorot mati yang tajam mencorong seperti mati seekor raga sakti. Tentu baja gadis ini tercekat, dan lebih tergetar lagi hatinya ketika mengetahui bahwa laki-laki yang duduk tenang di sarmting mejanya itu ternyata masih muda. Wajahnya tampan, alisnya seperti golok dan dagu berlekuk itu menunjukkan kejantanannya yang memikat. Cheng Bi berdebar dan sekilas senyum dari pemuda bercaping itu membuat mukanya merah sampai ke telinga mengapa, hatinya tiba-tiba terasa tidak karuan dan sementara dia menjadi gugup, laki-laki itu berbatu kecil lalu menundukkan mukanya lagi, asyik menyumpiti daging di dalam mangkok secara tenang. Cheng Bi tertegun. Ia tidak mengenal laki-laki muda ini, namun perasaan hatinya mendadak berdebaran tidak karuhan. Senyum yang sekilas itu membuat jantungnya tergenar, dan selama hidup belum pernah ia mengedami hal semacam ini. Apakah itu? Cheng Bi tidak mampu menjeluapnya. Dan pada saat itu si pelayan yang tadi dihentaknya telah muncul bersama hidangan di atas penampan, asap mengepul harum dan sawas tomat di daging babi serta bermacam masakan lain yang sedap-sedap membuat gadis ini menjadi lapar sekali. Namun karena tidak berada di rumah sendiri maka gadis itu tidak mau tergesa-gesa. Setelah pelayan yang kini tidak berani cengar-cengir lagi itu pergi, barulah Cheng Bi menyentuh hidangannya. Perlahan-lahan dia meneguk air putih yang dingin itu untuk membasai kerongkongannya yang haus, lalu baru menikmati makanannya secara tenang. Dan memang masakan restoran tiang-an hebat sekali. Cheng Bi yang biasa hidup di gunung dan makan makanan sederhana, kini tiba-tiba dirangsang nafsu makannya sehingga semua dengan di atas meja hampir tersapu bersih. Tentu saja hal ini membuat beberapa tamu terbelalak, namun Cheng E.I. tidak peduli masakan itu diadapat dengan membayar, untuk apa sungkan? Apalagi perutnya sejak semalam dibiarkan kelaparan. Maka gadis ini pun tidak kikuk dalam menyambar hidangan di atas meja. Cheng Bi memang gadis yang masih polos untuk ukuran kota, maka semua basa-basi orang kota tidak dikenalnya. Dan lagi, seumpama dia kenal pun tentu tidak akan diambil pusing. Karena itu, walaupun pesanan di atas meja termasuk porsi besar akan tetapi Cheng Bi yang keruyukan perutnya tidak ambil peduli. Yang penting saat ini adalah makan, dan masalah habis atau tidak hidangan di atas meja itu, inilah tergantung perutnya. Kalau dia masih lapar, makanlah kalau tidak, ya sudahlah. Inilah didikan ayahnya yang paling benci terhadap kepura-puraan sikap manusia. Oleh sebab itu, Cheng Bi pun juga tidak menyembunyikan rasa laparnya ini dan masalah tanggapan orang lain, baginya adalah persetan. Akhirnya, setelah diakinang betul gadis itu lalu menyusut mulutnya yang berminyak dengan sapu tangan. Cheng Bi tampak puas, dan masakan kota ini benar-benar dinikmatinya. Sekarang dia mulai teringat keadaan sekeliling, dan juga pemuda. Bercaping rendah yang menyembunyikan sebagian besar wajahnya itu. Akan tetapi ketika Cheng Bi menoleh ke meja di samping kirinya itu ternyata orang yang dirnaksud tidak ada lagi. Cheng Bi merasa heran, dan damdiam juga terkejut. Apakah saking asiknya dia makan tadi tidak mengetahui perginya pemuda bermata naka itu? Ataukah laki-laki yang sikapnya tenang itu yang bergerak cepat sehingga lobos dari perhatiannya? Cheng Bi tidak dapat menjawab dan gadis ini tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia tidak tahu, apakah yang hilang ini. Akan tetapi, semenjak senyum sekilas dari pemuda aneh itu menyambar dirinya, gadis ini merasa berdebar jantungnya. Sesuatu yang gajil menarik perhatiannya. Cheng Bi tidak tahu, apakah itu. Namun kepergian yang amat misterius dari laki-laki itu meren buat dia tidak nyaman. Cheng Bi menjadi jengkel dengan perasaan anehnya ini, sama sekali tidak mengenal laki-laki mengapa harus pusing. Kalau orang itu pergi kenapakah? Kalau tidak pergi juga kenapakah? Cheng Bi marah-marah terhadap dirinya sendiri dan gadis ini berusaha melenyapkan perasaannya yang dianggapnya tidak wajar itu. Akan tetapi aneh. Senyum sekilas dan wajah tampan serta sinar matu yang mencorong sedemikian tajamnya itu membayang saja di pelupuk matanya. Cheng Bi uring-uringan dan pada saat dia sedang mencaci diri sendiri itu tiba-tiba di luar jendela rumah makan berkelebat tiga buah bayangan. Gadis ini terkejut dan cepat dia menoleh. Tiga orang iakil laki berwajah hitam tau-tau berdiri di muka jendela. Mereka memandangnya dengan sinar matu dingin dan orang di depan mengangkat tangannya. Nona, kaukah adik Cheng Han? Pertanyaan tiba-tiba ini mengejutkan Cheng Bi. Sejenak gadis itu terbelalak dan disebutnya nama Cheng Hon ini membuat hati gadis itu bergelebar. Dia tidak mengenal tiga orang ini dan ketika orang pertama itu berbicara sambil mengangkat tangannya, Cheng Bi meiat sebuah gelang berwarna merah seperti darah melingkar di pergelangan tangannya. Cheng Bi menjadi waspada, sinar matu orang yang dingin dan tampak tidak bersahabat memisihkan suatu ancaman baginya. Namun, karena laki-laki muka hitam itu menyebut-nyebut nama kakaknya Cheng Bi lalu bangkit berdiri dengan sikap berhati-hati. Sam Hui, Chu Won bertiga, siapakah? Ada hubungan apa menyebut-nyebut nama kakakku? Aku memang betul adik Cheng Hon Ko. Tidak tahu, ada maksud apakah Sam Hui mencari ku Cheng Bi lain menjawab pertanyaan orang dari gadis ini memandang tiga orang laki-laki bermuka hitam itu ganti-berganti. Si laki-laki pertama tertawa dingin. Bagus, kalau begitu kau adalah Cheng Bi, bukan? Nona, kakakmu sedang berada di markas kami. Kalau kau ingin menengotnya, harap pergi ke hutan sebelah timur. Pang Chu tidak bolahkan kami terlalu lama di sini. Karena itu, kalau kau sudah siap silahkan Nona datang di hiat Goan Pang, perkumpulan gelang berdarah. Cheng Bi terkejut dan sebelum ia berkata sesuatu, tiga orang di muka jendela itu tiba-tiba berkelebat lenyap. Teutu saja Cheng Bi tidak mau membiarkan orang berlalu begitu saja dan sekali dia mengeluar benzeruan keras, dia ini taah melayang ke arah jendela. Dan tampaklah tiga orang laki-laki bermuka hitam ini bergerak ke arah timur. Cheng Bi tidak mau membuang waktu dan sekali totalkan kaki gadis mengerahkan ginkangnya mengejar orang-orang hiat Goan Pang itu. Gerakannya cepat, luncuran kakinya pun ringan dan tiga orang laki-laki bermuka hitam yang tadi bergerak mendahului itu sebentar saja hampir ditangkapnya. Tentu saja mereka terkejut dan laki-laki pertama membentak nyaring sambil melemparkan belasan senjata rahasia berupa gelang-gelang kecil berwarna merah. Benda-benda ini menyarnbar tubuh Cheng Bi dari atas ke bawah, namun Putri Chiok Tau Tai Hiap itu tertawa mengejek. Lengan kirinya diputar dan sekali dorong maka belasan senjata rahasia itu tersampok keruntuh seperti disapu engin puyuh. Hal ini membuat tiga orang itu berseru kaget dan dalam waktu yang hampir berbareng laki-laki kedua dan ketiga serentak menggerakkan tangan masing-masing menyerang dengan senjata seperti rekannya tadi. Kini puluhan gelang berkerinting nyaring menghujani Cheng Bi dan gadis itu menjadi gusar. Manusia-manusia curang, berani kalian main gila di hadapan nonamu. Hem, kalau begitu kalian pantas dihajar Cheng Bi membentak dan kalau tadi dia hanya menyampok keruntuh, dan sekarang gadis ini melompat tinggi ke atas lalu menyambar tiga gelang terakhir untuk disambitkan ke arah tiga orang laki-laki bermuka hitam. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar seruan perlahan dari seseorang tak dikenal, Nona, jangan pegang gelang itu. Mereka beracun dan tepat saat tangan kanan gadis ini hampir menyentuh tiga gelang terakhir, sekonyong-konyong tiga sinar hitam melesat dari sebelah kiri gelang-gelang kecil itu. Tak tak tak. Tiga gelang yang hendak ditangkap Cheng Bi hancur berantakan dan gadis itu terkejut bukan main. Tangannya ditarik mundur dan Cheng Bi berjungkir batik dengan muka pucat. Kelihayan sinar hitam yang membentur gelang kecil sungguh luar biasa, namun peringatan orang tak dikenal lebih mengejutkannya lagi. Cheng Bi terbelalak, dan tiga orang lawannya telah lenyap dalam sekejap. Gadis ini tertegun, dan memandang sekeliling. Dengan keringat dingin. Peringatan tadi memang tampaknya tidak bohong, karena ketika jari tangannya hampir menyentuh gelang, tiba-tiba rasa gatal menjalar di kulitnya. Karena itu, gadis ini lalu memeriksa tangannya dan dengan hati terkesiap Cheng Bi melihat adanya totol-totol merah di ruas jarinya. Tentu saja gadis ini terkejut dan pada saat itu tiba-tiba sebuah benda putih menyambarnya. Cheng Bi hendak mengelak namun sebuah suara halus mencegahnya, Nona, ini obat untukmu. Terimalah dan jangan terlalu bercuriga kepadaku. Cheng Bi tidak jadi mengelak dan bungkusan putih itu disambutnya. Benar saja, isinya memang obat dan karena suara itu juga adalah suara yang pertama, gadis ini tidak ragu-ragu lagi untuk memakainya. Ditaburkannya bubuk putih berbau harum itu dan sekali usap, totol-totol merah di ruas jarinya hilang. Gadis itu menjadi kagum dan cepat dia memandang ke kiri. Sahabat yang bersembunyi, harap keluarlah. Aku hendak menyampaikan terima kasihku yang tak terhingga kepadamu. Cheng Bi herseru nyaring namun orang yang dimaksud tidak mau muncul. Cheng Bi menarik nafas panjang, dan setelah tiga kali dia mengulang seruannya tetap saja tidak berhasil, gadis ini lalu menjurah ke tempat itu dan berkata dengan mendongkol sahabat yang tinggi hati, karena kau tidak mau menerima ucapan terima kasihku maka biarlah aku berlutut sehari penuh di sini agar tidak terikat budi dan gadis itu lalu benar-benar menjatuhkan diri dan berlutut. Tentu saja hal ini amat aneh, namun Cheng Bi memang bersungguh-sungguh. Tidak biasa baginya untuk menerima budi orang lain begitu saja, maka dia pun tidak mau sudah. Hal ini ada kaitannya dengan nasihat ayahnya tentang watak manusia, di mana biasanya mereka suka mengungkit-ungkit masalah budi. Jika orang yang bersangkutan sudah tidak disukai. Apalagi kalau terjadi pertentangan antara si pelepas budi dengan si penerima budi, maka biasanya si penerima budi lebih tertekan hatinya dalam masalah ini. Lepas sebab itu, Biji, demikian ayahnya bicara apabila kau mendapat hutang demikian, lebih baik secepatnya kau lunasi saja. Kebanyakan manusia merupakan makhluk yang amat palsu dan semua sikapnya terhadap kita tidak ada yang jujur. Memang tidak semuanya begitu, akan tetapi sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang demikian. Maka, berhati-hatilah terhadap segala macam hutang yang kau terima karena sekali kita diikat hal-hal semacam ini, kebebasan kita pun seakan-akan sudah dibelinya. Itulah nasihat ayahnya tentang segala macam bentuk hutang, terutama hutang budi, dan Cheng Bi memang selalu mengingat-ingat nasihat ini. Apalagi kalau mendapat hutang dari seseorang yang belum dikenal, gadis itu amat berhati-hati sekali. Dan sekarang, karena dia mengalami hal semacam itu dan si orang tak dikenal tetap tak mau unjukkan diri, Cheng Bi melakukan pembayaran yang amat aneh sifatnya itu. Memang ganjil sekali watak gadis ini, akan tetapi kalau diingat dia adalah putri Chiok Tau Tai Hiap maka kejadian itu agaknya dapat dimaklumi. Cheng Bi memang tidak main-main, dan dia benar-benar berlutut di tempat itu. Di samping untuk menepati kata-katanya, juga sekaligus untuk menguji apakah si penolong rahasia itu termpasuk orang baik-baik ataukah bukan. Kalau orang baik-baik, tentu tidak akan membiarkan diadaim keadaan begini, apalagi kakaknya jelas sedang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, kalau orang itu bukan orang baik-baik maka dia dapat menentukan sikap dan semua pertolongannya tadi tentu menyembunyikan. Maksud yang tidak murni. Dan orang yang demikian adalah orang yang tidak periu dibargai. Betul saja. Baru beberapa saat Cheng Bi berlutut, tiba-tiba seseorang muncul sambil tertawa getir dan menegulnya, Nona, untuk apa kau melakukan perbuatan yang amat aneh ini? Kakakmu sedang membutuhkan pertolongan, ditawan orang-orang Hiat Goan Pang. Bagaimana kau tidak cepat pergi menolongnya? Cheng Bi berseri girang dan seketika gadis itu mengangkat mukanya. Dia mengenal suara ini yang bukan lain adalah suara penolongnya namun ketika gadis ini memandang, Cheng Bi lebih terkejut lagi dan berseru tertahan. Kau tanda tanya. Kata-kata ini berhcuti di tengah jalan dan Cheng Bi terbelalak. Orang itu menganggukan kepalanya dan dengan senyum pahit dan menjawab, Benar, akulah ini. Mengapa Nona? Cheng Bi tak dapat mengeluarkan suara dan sedetik gadis itu tertegun. Kenapakah? Karena orang yang dilaknya ini bukan lain adalah si pemuda bercaping rendah yang memiliki sepasang metunaga. Tentu saja gadis itu terkejut dan tiba-tiba hatinya terguncang. Cheng Bi memang sama sekali tidak mengira bahwa orang yang telah menolongnya ini adalah pemuda di rumah makan tiangan itu. Dan kalau tadinya dia belum melihat bentuk tubuh orang secara nyata karena pemuda itu duduk di meja makannya, adalah sekarang Cheng Bi dapat menyaksikan dekara jelas dan diam-diam gadis ini kagum bukan main. Ternyata selain tegap juga pemuda ini memiliki tubuh yang tinggi besar. Sepasang lengannya tampak kokoh dan dadanya yang bidang itu lebar sekali, menyanggah sebatang leher yang nampak kuat seperti pilar sebuah benteng. Dan melihat bentuk tubuh yang tinggi besar ini seketika mengingatkan Cheng Bi akan tewe asuhengnya sendiri yakni Lek Hwi yang sudah turun gunung pada bulan yang lalu. Oleh sebab itu, karena tidak menyangka bahwa sahabat yang tinggi hati ini bukan lain adalah pemuda yang diam-diam membuat perasaannya tidak karuan dengan senyumannya yang sekilas itu, Cheng Bi terbelalak dengan bulu matuh, terangkat. Dan pemuda itu pun memandangnya dengan penuh perhatian, lalu mengalihkan perhatian setelah menindas debaran jantungnya di tatap mati yang demikian jeli dan indah itu. Nona, demikian pemuda yang gagah perkasa ini kembali membuka suara, apakah kehadiranku terampau mengejutkanmu? Kalau begitu baiklah aku pergi ucapan terima kasihmu telah ku terima dan harap kau tidak berlutut lagi seperti tadi. Kakakmu membutuhkan bantuan secepatnya, maka kau harus segera menolongnya. Kalau tidak, orang-orang Hiat Goan Pang mungkin akan membunuh kakakmu itu. Nah, aku pergi dulu dan ini buntalan yang kau tinggalkan di rumah makan tiangan. Rekening makam pun tidak perlu kau pikirkan karena aku telah memberikan kelebihan pada kasir di sana dan harap secepatnya kau pergi membebaskan kakakmu itu. Selamat tinggal. Pemuda itu termbungkukan tubuh menjura di depan Cheng Bi lulu pergi dengan tenang setelah gadis itu menerima buntalannya. Cheng Bi terbelalak, dan tiba-tiba gadis ini berseru gugup. Sahabat, eh plako, kakak, tunggu dulu aku hendak bertanya. Sesuatu. Gadis itu melompat dan pemuda tinggi besar ini berhenti. Ada apakah, Nona tanya Wia dengan sikap heran. Cheng Bi memandang dengan muka merah, akan tetapi segera gadis itu dapat melenyapkan rasa likatnya. Tadi ia memang berdebar jengah dan agak kikuk, namun setelah orang ini bicara tentang nasib kakaknya, Cheng Bi lalu memandang pemuda itu dengan sinar metel, tajam. Tau aku, kau siapakah sebenarnya? Bagaimana bisa tahu bahwa kakakku ditangkap orang-orang Hiat Gowang Pang? Dan mengapa pula kau berbaik hati dengan menolongku dari gelang-gelang beracun itu serta membayar makananku di restoran tiangan? Pertanyaan ini jelas diucapkan dengan rasa curiga dan pemuda itu menarik napas panjang. Nona, jawabnya tenang. Masalah siapa sebenarnya aku barangkali tidak perlu dipersoalkan. Cukup kalau Nona mengetahui bahwa aku adalah orang siap. Dan mengenai bagaimana aku bisa tahu kakakmu ditangkap orang Hiat Gowang Pang, bukan lain adalah dari pembicaraan tiga orang tadi di muka jendela restoran yang sempat ku tangkap. Kemudian kalau Nona bertanya mengapa aku berbaik hati, Aih, siapa yang berbaik hati? Aku hanya tidak suka melihat orang-orang Hiat Gowang Pang mengganggumu. Hem, kenapa Cheng Bi mendesak dengan pandangan menyelidik? Pemuda itu tersenyum. Karena kau adalah semua saudara Lek Hwi yang cukup ku kenal baik. Cheng Bi terkejut dan gadis ini tercengang. Eh, dari mana kau bisa tahu serunya heran? Dari ucapan tiga orang Hiat Gowang Pang yang mengganggumu tadi. Jawaban singkat ini membuat Cheng Bi terbelalak dan gadis itu kembali tumbuh kecurigaannya. Seingatnya tiga orang bermuka hitam itu sama sekali tidak menyebut-nyebut nama TWA Suhengnya, lalu bagaimana pemuda ini bisa tahu? Karena itu Cheng Bi tidak menyembunyikan keheranannya ini dan dengan hati-hati ia bertanya, Sahabat siap, penjelasanmu ini tidak memuaskan hatiku. Kau bilang bahwa pembicaraan tiga orang bermuka hitam itu telah kau tangkap, padahal mereka sama sekali tidak menyinggung-nyinggung nama TWA Suheng. Lalu bagaimana kau bisa bilang begitu? Pemuda ini menarik napas panjang. Nona jawabnya sungguh-sungguh. Memang betul bahwa mereka tidak menyebut-nyebut nama Suhengmu itu. Akan tetapi bukankah mereka menyebutkan bahwa engkau adalah putri Ciyok Tau Tai Hiya Plurciampu? Dan mengingat bahwa saudara Lek Hui yang gagah perkasa juga murid pendekar sakti itu, maka mudahlah diduga kalau kau pun pasti semuanya melihat usiamu yang jauh lebih muda. Nah, jelaskah sekarang? Pemuda itu memandang dan muka Cheng Bi menjadi merah. Keterangan ini diucapkan dengan sungguh-sungguh, maka semua kesangsian gadis itu pun lenyaplah. Cheng Bi menjadi malu sendiri dan dengan jujur ia lalu menjura sambil berkata, Yap Tua Ko, harap kau maafkan kecurigaanku. Bukannya aku tidak percaya, namun nasihat ayah agar selalu berhati-hati di dalam dunia Kang Oun mungkin telah membuat hatimu tidak senang. Oleh sebab itu maafkanlah, Tua Ko, dan harap kau tidak kecil hati. Gadis ini membungkulkan tubuhnya dan pemuda itu tersenyum. Namun hanya sekejap saja senyum ini timbul karena segera pemuda itu menjadi muram seperti semula seolah-olah sedang memikirkan suatu urusan berat.